Intro Direktora Jental Bea Cukai Kementerian Keuangan segera menerapkan aturan baru mengenai pembatasan perlintasan barang penumpang perjalanan dari luar negeri. Melangsir antara, aturan ini akan mulai dilakukan salah satunya oleh kantor pelayanan utama Bea dan Cukai tipe Madia Pabiance, Sukarno Hatta, Tangerak. Ketentuan baru ini diterapkan sesuai peraturan Menteri Pendagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor yang berlaku sejak 10 Maret 2024 lalu. Penetapan ini dilakukan untuk penataan kembali kebijakan impor dan pengawasan impor beberapa komunitas barang yang masuk ke Indonesia. Peraturan ini menggeser komunitas yang pengawasan impornya secara post-border dikembalikan menjadi border. Ujar Kepala Kantor Bea Cukai, Sukarno Hatta, Gatot, Sugeng, Wibowo. Dalam belai tersebut, kegiatan impor atas barang tertentu, importir wajib memiliki perizinan berusaha di bidang impor barang tertentu dari menteri sebelum barang masuk ke dalam daerah pabean. Sejumlah barang yang sering masuk jasa titip atau jas tip pun tak lepas dalam aturan tersebut. Misalnya, telepon genggam, barang elektronik, tas, mainan, hingga barang tekstil. Misalnya, untuk telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet, maksimal 2 unit per orang untuk satu kedatangan dalam jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya, elektronik, maksimal 5 unit dan menilai maksimal free on board 1.500 USD per orang dan tas, maksimal 2 piece per orang. Ada pun dalam pasal 61 permendak tersebut, barang yang tidak sesuai akan ditarik atau dimusnahkan hingga diekspor kembali dengan biaya ditanggung importir. Berikut daftar barang impor yang dibatasi pembawaannya sesuai permendak nomor 36 tahun 2023 yang berlaku pada 10 Maret 2024. Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax